Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menghafal vocabularies atau kosa kata bahasa Inggris tentang macam-macam pekerjaan melalui lagu 2. Peserta didik mampu menulis teks fungsional pendek dalam bentuk percakapan singkat dengan benar Kita masuk ke materi pertama mengenai vocabularies atau kosa kata dalam bahasa Inggris Tentang macam-macam pekerjaan Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai macam-macam pekerjaan Bu Guru ingin bertanya Apa pekerjaannya Bu Ella? Bu Ella adalah seorang guru Betul, kalau anak-anak semua di rumah adalah seorang siswa atau murid Jadi sudah dapat 2 pekerjaan Ada guru, ada murid Selain itu ada apa saja ya pekerjaan? Mari kita simak penjelasan berikut ini Mengenai professions Yang pertama ada teacher Apa? Teacher Yang berarti guru Kemudian yang kedua police Police Policy Farmer Petani Kemudian berikutnya ada headmaster Headmaster yang artinya kepala sekolah Kemudian librarian Librarian Yang artinya ustazawan Sekarang coba diulang lagi dari pertama sampai yang kelima Bersama-sama dengan guru ya One Two Three Teacher Police Farmer Headmaster Librarian Sudah dapat 5 macam pekerjaan Dalam bahasa Inggris Mulai dari teacher sampai librarian Nah untuk macam pekerjaan yang berikutnya Bisa kalian simak ya mengenai professions Ada lagi Dancer Dancer Artinya penari Singer Singer Artinya penyanyi The next one Nurse Nurse Artinya perawat And then surgeon Surgeon Artinya dokter bejak And the last Dentist Dentist Artinya dokter gigi Sekarang seperti tadi coba diulangi Dari dancer Sampai dentist Bersama-sama dengan guru ya One Two Three Dancer Singer Nurse Surgeon Dentist Yang itu Sudah dapat 10 pekerjaan dalam bahasa Inggris Dari teacher Sampai dentist Nah berikutnya Masih ada lagi atau tidak kira-kira ya Mengenai kosa-kata bahasa Inggris tentang pekerjaan Coba kita lihat Oh ternyata Masih Masih macam-macam profession Atau pekerjaan Coba kita lihat ada apa lagi Ada banyak ternyata ya Coba kita baca dari yang pertama Chef Chef Artinya Tukang masak Barber Barber Artinya Tukang cukur The next one Postman Postman Artinya Tukang pos Fisherman Fisherman Artinya Nelaya The next one Tailor Tailor Artinya Tukang jahit Carpenter Carpenter Artinya Tukang kain Nah sekarang coba dibaca dari Chef Sampai Yang terakhir Bersama-sama One Two Three Chef Barber Postman Fisherman Tailor Carpenter Oke pintar sekali ya Ternyata Salah-salah semuanya Bisa mengikuti Dulu Dalam pengucapan Vocabulary Atau kosa-kosa bahasa Inggris Tentang pekerjaan Sudah datang banyak ya Tadi ada 10 Sekarang 6 Sudah 16 Kira-kira masih ada lagi atau tidak ya Coba kita lihat di slide berikutnya Apakah ada lagi Dengdeng Oke Ternyata Masih ada Bu Oke Ini Mulai dari yang pertama Coba Didengarkan Lalu dicermati Nanti kita bersama-sama mengucapkan ya Yang pertama lagi Soldier Soldier Artinya Tentara The next one Pilot Pilot Artinya Pilot Tulisannya sama Tapi bahasanya bega antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia Kemudian Garden Garden Artinya Tukang kebun The next one Architect Architect Artinya Architect Judge Judge Artinya Hakim And the last one Firefighter Firefighter Artinya Pemagam kebakaran Nah sudah mendengar tadi Bagaimana pengucapan bu guru Sekarang Artinya sole-soleha Untuk mengikuti Bersama dari rumah ya Bersama-sama bu Ella ya Soldier Pilot Cardinal Architect Judge Judge Firefighter Nah itu tadi Ya Kosa-kata bahasa Inggris Atau kekibu lewis Tentang Professionist Sudah hafal semuanya ya Oh ada yang belum Oke Supaya lebih mudah menghafal Coba mari kita hafalkan Professionist Ini nama-nama pekerjaan Melalui lagu Sekarang coba simak lagu berikut ini Bersama-nama pekerjaan Bersama-nama pekerjaan vначang, Rental Atinya kepala sekorat Higher Square Age Bersamaai Kalian langsung Bersamaai Bersamaai bekommen wondered Akhir itu dokter, sejenok terbena Dan bis itu, artinya dokter di Cepetan osa, bagaupun tanjuku Kosmen itu, artinya ku kampos Fisher and a lion, sailor tukang jari Kampu-kampu itu, artinya ku kampos Senjaran darah, bayat itu di luar Kampu-kampu itu, lukanku Akhir itu, artinya ku kampos Kampu-kampu itu, pemadang-pemadang Nah, itu tadi lagu yang bisa kalian nyanyikan untuk menghafalkan macam-macam pekerjaan atau profesional Mudah bukan lagunya? Silahkan bisa kalian ulang berkali-kali sampai hafal di rumah ya Nah, untuk yang berikutnya Jika kita ingin mengetahui profesi seseorang atau pekerjaan, bagaimana cara kita? Tentunya harus bertanya, betul Nah, bagaimana cara menanyakan profesi seseorang Mari kita bahas di slide berikutnya Berikutnya, bagaimana cara Asking and giving information about professions Bagaimana cara bertanya dan memberikan informasi tentang pekerjaan Untuk menanyakan pekerjaan, ada dua cara Yang pertama, bisa menggunakan yes, no question Yes, no question Atau pertanyaan iya dan tidak Yang jawabannya, bisa iya atau tidak Kita lihat contoh yang pertama, ada pertanyaan Is he a teacher? Is he a teacher? Yang artinya, apakah dia seorang guru? Nah, ini bukan Karena pertanyaannya hanya apakah Maka kemungkinan jawabannya ada dua Yes or no Oleh karena itu, ini disebutnya sebagai bentuk pertanyaan Yes, no question Jawabannya ada dua Bisa ada dua Yang pertama, yes, he is Yes, he is Jika memang dia seorang guru Kemudian yang kedua, no, he is not No, he is not Yang artinya, bukan Dia bukan seorang guru Nah, kenapa kok menggunakan he is? Kita lihat ya, disini pada pertanyaannya Pertanyaannya disini, is he? Maka jawabannya, he is Ya, itu Kemudian jika no, maka di belakangnya ada tambahan no Sehingga menjadi, no, he is not Ya, itu adalah bentuk pertanyaan yang pertama Menggunakan yes, no question Kemudian yang ada Ya, ada pertanyaan lagi Are they farmers? Are they farmers? Yang artinya, apakah mereka petani? Ini, ya, masih sama ternyata Ini menggunakan kata bentuk yes, no question Ya, jadi yes, no question Ada dua bentuknya Yang pertama menggunakan is Yang kedua menggunakan are Apa bedanya? Ya, tadi is he? Dia laki-laki Jumlahnya satu Ya, jadi jika jumlahnya satu Menggunakan is Kemudian lagi are they They artinya mereka Jumlahnya lebih dari satu Maka menggunakan are Ya, jadi is digunakan untuk bertanya Jika subjek atau orangnya Hanya satu jumlahnya Kemudian kalau are Ya, are ini digunakan apabila subjek Atau orangnya lebih dari satu Bisa dipahami ya Nah, untuk cara menjawabnya Baik is maupun are Sama saja Ya, boleh menggunakan yes Atau no Contohnya seperti sudah tertulis Ya, ada di layar Untuk pertanyaan Are they farmers? Maka jawabannya bisa Yes, they are Yang artinya yes Atau no, they are not Yang artinya tidak Jangan lupa ya Untuk menjawab Ini disesuaikan dengan pertanyaannya Karena pertanyaannya are they Maka jawabannya menggunakan they are Ya, kemudian lagi Yang harus diingat Untuk jawaban no Maka belakangnya ada tambahan no Ya, no, they are, no Ya, itu ya Bisa dipahami ya Selatan Dipahami diucer mati Bagaimana perbedaannya Antara it dan are Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ya, masih menggunakan are Yaitu Are you a police? Are you a police? Ya, nah ini Ada yang special Kenapa? You You ini jumlahnya bisa satu Bisa lebih dari satu Maka dari itu Kata tanyanya menggunakan are Bukan is you Tapi yang betul adalah Are you? Nah jawabannya Bisa yes I am Atau no I am not Bu guru Kenapa tadi waktu are they Jawabannya they are Sekarang are you Bukan you are Ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena Yang ditanya di sini adalah You Kamu Ya, bu guru bertanya kepada kamu Maka yang jawab adalah Saya Ya, betul ya Jawab kalian Kalian maka jawabnya Saya Ya, bu guru bertanya Apakah kamu seorang polisi? Ya, maka jawabannya Yes I am Jika jawabannya yes you are Itu akan menjadi Ya, kamu Nah, padahal yang sedang dikirim Tanya adalah kamu Kalau kamu menjawabnya kamu Maka berarti bu guru dong Seorang polisi Begitu ya Bisa dipahami Ini untuk you Ya, special Kalau pertanyaannya menggunakan are you Maka jawabannya I am I am Tapi untuk no masih sama Menggunakan no I am Not Ya, itu tadi Bentuk pertanyaan yang pertama Apa namanya? Yes No questions Ada yang menggunakan is Ada yang menggunakan are Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya Coba kita lihat Wah, ternyata sudah tidak menggunakan is atau are Artinya kita masuk ke bentuk pertanyaan yang kedua Ya, tadi yang pertama Ya, tadi yang pertama yes no questions Bisa menggunakan is atau are Kemudian yang kedua itu namanya WH questions WH 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 Ya, W Biasanya W Ya, W ini Ada lima Ya, maka singkatannya adalah WH questions Atau Pertanyaan yang menggunakan kata-kata What When Where Why Who Dan satu lagi H atau H Yaitu How Ya, jadi ada enam pertanyaan What When Where Why Who How Ya, lima Diawali W Atau W Dan satu Diawali H Atau H Ya, untuk WH question Yang pertama ada What is his job Langsung bertanya Ya, buat artinya Apa Ya, apa Pekerjaannya Ya, karena disini his Menunjukannya laki-laki Maka jawabannya Menggunakan he is He is Is his His ini menunjukannya laki-laki Maka disini menggunakan he Isnya Is disini mengikuti pertanyaannya Jadi, jika ada pertanyaan What is his job Maka jawabannya He is A pilot Ya, contohnya pilot Bisa juga He is A teacher He is A soldier He is A doctor Ya, untuk pertanyaan Belakangnya ini bisa bermacam-macam Tergantung job Atau Pekerjaannya Ya, jadi Profession Maupun job Itu artinya Sama-sama Pekerjaan Ya, kemudian Berikutnya lagi Ada bentuk Seperti ini What are Ya, yang menunjukkan Masih ingat bedanya antara are dengan is Betul ya Kalau are ini untuk subjek jamak Jamak atau lebih dari satu Kemudian Kalau is ini hanya untuk satu subjeknya atau orangnya Ya Kita lihat contohnya What are they job Ya What are they job Apa Pekerjaan Their Mereka Ya They Their Ya, mereka ini Their ini Menyatakan milik His juga Menyatakan milik Kalau he Artinya dia Ya, milik Nya Nya laki-laki Milik mereka Nah, jawabannya Karena disini Their Maka disini Menggunakan They Ya, kemudian Diikuti A Sama Seperti pertanyaannya Jadi, untuk pertanyaan What are Their job Kita bisa menjawab They are Soldiers Ya, jangan lupa Karena lebih dari satu Maka di belakangnya ditambahi S Ya Gitu They are soldiers They are doctors They are teachers Beda dengan ini He is a pilot E ini menyatakan Seseorang Atau Seorang pilot Atau tidak Ya Kemudian kalau ini Karena mereka Ya Maka Soldiers Ada tambahan Apa artinya Soldiers Ada yang masih ingat Tentara Betul Jadi mereka adalah Tentara Begitu Kemudian berikutnya lagi Nah, ini Ya What is your job Ya What is your job Ya, ini Jawabannya I am a customer Ya, jangan lupa Ya You Are your Ya Nya 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 satu Nya kamu Ini menggunakan I am Ya Itu Itu adalah Dua bentuk pertanyaan Yang pertama Yes no questions Ada is dan are Kemudian lagi Ada wh questions Menggunakan kata tanya Yang diawali huruf w Dan diawali huruf h Apa saja What When Where Why Who How Ya Itu Itu adalah How to ask And give information About professions Ya Bertanya Dan memberikan informasi Mengenai pekerjaan Nah, berikutnya Akan kita bahas Mengenai Contohnya Atau examples Bagaimana Cara kita Menggabungkan Ya Antara Bentuk pertanyaan Yes no questions Dan wh Question Dalam sebuah dialog Kita coba Simak Ya Lihat bersama Dialog antara Donnie dan Amanda Donnie bertanya Kepada Amanda Is your mother A teacher Is your mother A teacher Yang artinya Apakah Ibumu Seorang Dulu Nah, kemudian Amanda menjawab No, she is Not No, she is Not Yang artinya Bukan Ya, bukan Kenapa disini She Disini kan Your mother Guru Ya, your mother Mother Itu Jenis kaminya Perempuan Maka Menggunakan Kata gantinya Adalah She Ya, no She is Nah, kemudian Donnie bertanya lagi What is her job What is her job Ya, disini Menggunakan her Kalau tadi Dicombangnya Menggunakan hit Kenapa disini Menggunakan her Karena Nyak Perempuan Mother Perempuan Ya, orang ibu Ibu kan Perempuan Maka disini Menggunakan her Kemudian Amanda Menjawab She is A doctor She is A doctor Dia adalah Seorang dokter Jadi, apakah Pekerjaannya Ibunya Amanda Adalah seorang guru Jawabannya Bukan Ya, lalu Apa pekerjaan Ibu aman dengan Ibunya Amanda Bekerja sebagai Seorang doctor Atau doctor Ya, kemudian Kita coba Lihat lagi Examples Yang kedua Ya, percakapan Antara pria Dan Maya Ya, coba Kita simak Ya, yang pertama Tria bertanya Kepada Maya Are you a dancer? Are you a dancer? Artinya Apakah kamu seorang Dancer? Penari Ya, kemudian Maya menjawab No Ingat Karena disini Menggunakan you Maka jawabannya Menggunakan I No I am Not Ya, bukan Saya bukan Seorang dancer Atau penari Kemudian Tria Bertanya lagi What is your job? Nah, apa pekerjaanmu? Kemudian Maya menjawab I am a singer I am a singer Ya, itu Saya seorang penyanyi Nah, jadi Itulah contoh Penggunaan Yes, no questions Dan WH questions Untuk bertanya Dan memberikan informasi Tentang Ya, jadi Itulah materi Yang kita pelajari hari ini Yang pertama Ada vocabularies About professions Yang tadi sudah kita bahas bersama Kemudian Kalian sudah mendengarkan Cara menghafalnya Dengan menggunakan Lalu Dan yang kedua Kita juga sudah belajar Mengenai Dialog Atau percakapan How to ask professions Percakapan Percakapan Bagaimana untuk bertanya Mengenai pekerjaan Ya, karena Materi sudah selesai Berberikan Sekarang tugas kalian Adalah untuk Mengajarkan soal Pada link Evaluasi Yang dikirimkan Bersama dengan link Video pembelajaran ini Akhirnya Setelah saya sudah Pembelajaran untuk hari ini Mari kita tutup bersama Dengan bacaan Hamdalah Alhamdulillah Hirambillah Alhamdulillah Seperti biasa Sebelum bu guru tutup Tak pernah lupa Bu guru ingatkan Kepada soleh-soleh Semuanya Untuk selalu Melaksanakan Salat lima waktu Kemudian Jangan dipinggalkan Juga Salat duanya Jangan malas Untuk ngeroja Dan hafalan Al-Quran Dan selalu Jaga kesehatan Dimanapun Salat-soleh Semuanya Berada Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh